Nah, pada fungsi if, rumus Excel di if ini adalah fungsi yang digunakan untuk menampilkan suatu nilai output berupa true atau false. Nah, dengan melakukan uji pemenuhan kondisi-kondisi yang ada terhadap cell atau range tertentu. Jadi, output true apabila data mempunyai kondisi yang ada. Nah, sedangkan output false apabila data tidak memenuhi kondisi yang ada. Nah, rumus Excel if ini merupakan salah satu penerapan dari computing intelligentsia yang menggunakan operasi logika matematika. Nah, jadi, sistematika cara penulisannya adalah sama dengan if, buka kurung, logika testnya, terus titik koma, lalu value atau nilai jika benar, titik koma, value atau nilai jika salah. Meskipun pada pembahasan yang sebelumnya di true, false, and, or, not, and, sore, kita sudah mengimplementasikan fungsi if, namun di sini akan kita ulang yang mana pembahasan di if ini cukup banyak ya. Ada if tunggal, if n, if or, if bertingkat, if bertingkat dengan gabungan n, sama aja nanti dengan gabungan or juga, lalu terakhir if error. Nah, langsung aja kita praktek, kalau if tunggal ini hanya membuat satu operasi logika dengan output pasangan tunggal. Jadi, seperti yang ada data di sini, bisa teman-teman perhatikan ada siswa, nilai, dan hasil. Nah, saya mau menghasilkan hasil yang lulus tidak lulus berdasarkan nilai ini. Nah, saya mau meng-generate hasil yang lulus itu jika nilai siswanya di atas 75, lalu yang tidak lulus di bawah 75. Nah, caranya gampang, kita lakukan aja langsung sama dengan ik kurung logika tesnya apa? Nah, logika tesnya adalah jika nilai 70 kurang dari atau besar dari 75, maka nilainya, ini kebiasaan saya pakai tag, nilainya lulus, outputnya lulus, atau value jika benar, titik koma, output, atau nilai jika tidak benar, tidak lulus. Hasilnya tidak lulus ya, teman-teman. Nah, teman-teman perhatikan di sini, kita autofill range-nya. Nah, jadi bisa dilihat di sini, yang 70, 65, tidak lulus, karena kondisi yang kita buat logikanya adalah jika nilai di bawah, besar dari 75 lulus, jika tidak, atau yang di bawah 75 tidak lulus. Ini 65, di bawah 75, 76 lulus, karena jadi di atas 75. Oke, begitu. Nah, lalu kalau if and, Nah, if and ini digunakan untuk menggabungkan dua atau lebih operasi logika dengan nilai benar-benar saat semua operasi logika terpenuhi. Nah, di sini juga ada, kita contohkan saja dengan data yang disajikan. Sekarang, saya mau menampilkan kandidat yang terpilih dan tidak terpilih dari berdasarkan jenis kelamin dan umurnya. Nah, kondisinya saya buat, Jika jenis kelaminnya perempuan dan umurnya di atas 7, dia terpilih. Selain itu, tidak terpilih. Berarti, kalau dia laki-laki, tidak terpilih. Atau dia perempuan, umurnya di bawah 7, tidak terpilih juga. Nah, seperti itu ya. Baik, kita mulai. Sama dengan if and logikanya adalah jenis kelamin atau G7 atau G4 Sama dengan perempuan, perempuan, titik koma, n. Jadi, kalau logika ini harus ada dua kondisi. Nah, dua kondisi itu harus benar kedua-duanya. N, umur besar dari 7. Ya, seperti itu. Lalu, tutup kurung. Nah, lalu tampilkan outputnya. Jika terpilih kondisi kedua adalah outputnya, apa tadi, terpilih. Nah, jika dari kedua kondisi itu tidak terpenuhi, maka outputnya tidak terpilih. Lalu, kita tutup kurung. Enter. Nah, tidak terpilih ya. Kenapa? Dia laki-laki. Yang kita carikan perempuan di atas umur 7 tahun. Coba kita... Kotopil range-nya sampai ke bawah. Nah, jadi yang terpilih itu ada dua ya. Perempuan yang di atas umur 8 tahun dan umur 9 tahun. Sementara ada perempuan juga, tapi umurnya di bawah 7 tahun. Jadi, tidak terpilih. Seperti itu ya. Nah, bagaimana dengan if or? Caranya sih seperti hampir sama dengan if and. Dengan logikanya adalah kedua kondisinya itu akan benar jika salah satu kondisi terpenuhi. Seperti itu ya. Nah, di sini ada contoh data yang sudah saya sajikan. Saya mau menyajikan Kedatangan Di sini ada progres Progres penilaian karyawan bagaimana nilai dari kedatangan dan penjualannya. Nah, progresnya akan keluar ketika kondisinya kedatangannya tepat waktu dan penjualannya lebih besar dari sama dengan 15 maka outputnya adalah progresnya 10 ribu misalkan. Namun jika selain dari tepat waktu maka progresnya adalah 15 dikurang dari penjualan lalu dikali seribu. Nah, itu yang akan kita hasilkan nanti outputnya. Jadi saya contohkan langsung sama dengan if or nah misalkan kedatangannya L4 sama dengan tepat waktu tepat waktu nah por penjualan ini 12 besar dari sama dengan 15 maka hasilnya adalah seperti kita tahu jika hasil itu adalah hasil jika benar dan hasil jika salah hasil atau nilai jika benar adalah jika ini terpunuhi dia hasilnya 10 ribu ini kalau jika benar yaitu dimana penjualan tepat waktu dan eh salah kedatangan tepat waktu dan penjualan di atas sama dengan 15 namun jika salah jika salah kita buat rumus yang berbeda lagi nah jika salah yang keluar hasilnya adalah saya buat 15 kurang penjualan kali seribu nah seperti itu tutup kurung hasilnya 3 ribu mana menghasilkan nilai 10 ribu ya benar kenapa ini 10 ribu karena salah satu terpunuhi dia tepat waktu dan juga ini 10 ribu karena salah satunya terpenuhi penjualannya 16 sementara yang lainnya ini kedua-duanya tidak terpenuhi maka adalah nilai jika salah yang dimana tadi 15 kurang 12 dikali seribu yaitu 15 kurang 12 3 dikali seribu menjadi 3 ribu seperti itu ya selanjutnya kita if bertingkat sebenarnya if bertingkat ini sudah kita pelajari pada saat di fungsi and or disini disini kita sudah buat seperti ini ini adalah if bertingkat if ada if ada if itu adalah if bertingkat namun disini akan kita untuk tidak membingungkan karena yang di and or ini adalah if bertingkat penggabungan dengan n disini kita akan mencontohkan hanya if bertingkat saja jadi if bertingkat ini adalah memanipulasi variabelnya sebagai pencabangan jadi misalkan ada variabel yang diberikan ada nilainya 1 sampai 4 nah kita manipulasi outputnya jika 1 apa jika 2 apa jika 3 apa dan jika 4 apa makanya kita buat if bertingkat contohnya seperti ini disini ada siswa dengan nilai sekian hasilnya nanti akan keluar sesuai nilainya saya mau buat jika nilainya 1 hasilnya kurang jika nilainya 2 hasilnya cukup jika nilainya 3 hasilnya baik dan jika nilainya 4 hasilnya sempurna caranya adalah sama dengan if nilainya ini 2 sama dengan 1 maka hasilnya adalah kurang lalu if lagi if jika nilainya ini sama dengan 2 maka hasilnya cukup titik koma if lagi jika jika nilainya sama dengan 3 titik koma maka hasilnya baik disini harus penuh ketelitian karena kita salah-salah satu karakter saja akan nanti menghasilkan error nah jadi koma if jika nilainya sama dengan 4 maka hasilnya sempurna sempurna nah lalu kita tutup kurung tutup kurungnya berapa 4 karena ada 4 kali if 1 2 3 4 kita enter disini akan keluar error kan karena mungkin ada karakter yang belum kita masukkan kita harus seletih nah karakternya kurang disini dicukup kita belum masukkan tanda kutipnya nah enter lagi keluar ya cukup lalu kita isi sampai ke range-nya kebawah nah ada 1 kurang 4 sempurna 3 baik 3 baik ya oke lanjut lalu ke if bertingkat gabungan n nah ini bertingkat gabungan n ini sebenarnya sudah kita praktekkan di di kondisi fungsi n jadi kita review sejenak saja disini ada nama interview medis hasilnya sama dengan diterima nah jadi kondisinya saya buat jika interviewnya gagal eh jika jika interviewnya kurang dari 77 maka hasilnya gagal lalu jika interviewnya besar dari 77 dan medisnya baik maka diterima lalu jika interviewnya di atas 78 dan medisnya kurang maka hasilnya kurang apa tes kesatan ulang atau jika tidak dari kesemua semuanya inputnya salah disini sudah kita implementasikan pada fungsi n yang lalu contohnya seperti ini lalu yang terakhir if error jadi if error ini teman-teman adalah fungsi yang digunakan untuk mengecek hasil eksekusi sebuah formula pada Microsoft Excel fungsi ini dapat melakukan evaluasi terhadap formula yang error dengan menampilkan pesan error tertentu atau mengganti formula pesan error jadi secara defaultnya nilai-nilai error yang diberikan oleh Microsoft Excel itu seperti ini ada ini ada ini ini akan keluar jika kita tidak memberikan kondisi if nah ini nah di per 0 ini nilai errornya akan keluar jika sebuah angka kita bagi dengan angka 0 nah seperti ini ya penjelasannya penyebabnya apa dan n per v ini jika nomor dari nilainya long filmnya tersedia ini disebabkan saya yang ada cari pada table lookup tidak tersedia ini nanti kalau kita sudah masuk kepada rumus vlookup ini juga ini juga nah error film ini bisa kita gantikan dengan inputan kita atau sesukanya kita sesuai yang kita inginkan nantinya contohnya bisa kita lihat disini langsung disini ada data yang sudah saya cajikan ab a per b hasilnya berapa dan kita lihat hasilnya juga jika menggunakan if error nah saya contohkan aja langsung misalkan kita tanpa menggunakan if error jadi sama dengan hanya 1 dibagi 12 hasilnya 0,8 namun ini jika saya atau filter yang sampai kebawahnya di 2 bagi 0 ini akan menggunakan nilai error nya di per 0 kenapa karena dia pembaginya adalah angka 0 kita lihat sekarang nah ini pasti akan mengganggu hasil atau tampilan dari kerja kita yang mana ini akan merusak kertas kerja kita jadi kita bisa menggantikan di per 0 ini dengan text atau string yang kita inginkan dengan menggunakan fungsi if error caranya adalah seperti ini sama dengan if error nah ini ada fungsinya langsung if error 1 dibagi 20 s1 dibagi 12 l20 lalu titik koma kalau dia error titik koma error nya kita buat misalkan string nya pembaginya 0 seperti itu tutup kurung bentar nah coba kita apa fill sampai ke range nya nah keluar hasilnya seperti ini jadi tidak error value yang bawa si Microsoft Excel hasilnya jadi hasilnya sudah sesuai yang kita inginkan jadi ini juga bisa memberikan message atau pesan kepada nanti bisa lain jika membaca dokumen ini oh iya ini pembagian 0 salah berarti dia diharapkan mengganti pembagiannya seperti itu ya baik sobat dewa terima kasih cukup pembahasan pada chapter 6 semoga bermanfaat jangan lupa like subscribe and share channel youtube dewa tutor agar kita sama-sama bisa belajar memanfaatkan apa yang bisa kita mantarkan terima kasih see you next time sub indo by broth3rmax